Intro Proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agra Dana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana perbankan, penggelapan, dan penipuan terkesan dipaksakan. Hal ini terlihat setelah pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Rosmalina dan Samsul Sitinjak menuntut agar Erlina dihukum dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan Pledoi, Penasehat Hukum Terdakwa Manuel P. Tampu Bolon menilai, tuntutan Jaksa terhadap kliennya hanya berdasar pada asumsi dan imajinasi karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menanggapi tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Manuel P. Tampu Bolon dalam Pledoinya menyampaikan, bahwa surat tuntutan Jaksa terhadap Erlina sangat tidak lazim karena perbuatan terdakwa tidak diurai secara lengkap seperti surat dakwaan yang menjadi dasar di persidangan. Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas telah menipang dari fakta-fakta yuridis di persidangan karena pada tanggal 19 April 2016, terdakwa telah dilaporkan oleh Bapak Hiryanto, Dileksi PT B. Tampak Radana ke Polresa Balai Lampatan dengan mempersangkan Pasal 374 Ju 372 Kawan Bidana diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai menantar tulis dalam perkara laporan polisi. Manuel mengatakan, Erlina dilaporkan ke polisi bukan kasus perbankan, melainkan dugaan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan dengan kerugian sebesar 4 juta rupiah yang merupakan bunga bukan pinjaman atau utang pokok di bank. Dalam perkara ini, Manuel mengatakan, terdakwa Erlina sesungguhnya merupakan korban pemerasan jajaran komisaris dan direksi BPR Agradana. Hal ini terungkap dalam risalah rapat dengan OJK perwakilan Kepri pada 26 Januari 2018 lalu. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pasqual Riang Hepat.